Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah baik Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan baik Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab baik Allah adalah kudus dan baik Allah itu ialah kamu. Jadi sangat memperhatinkannya bahkan menurut kabar di kota Cilegon tidak ada gereja sehingga umat Kristen harus pergi ke luar kota untuk ibadah. Sangat-sangat miris. Shalom sahabat Renungan TV Saya dapat berita bahwa lagi-lagi terjadi pelarangan pembangunan rumah ibadah gereja di Cilegon. Memang polemik penolakan pembangunan rumah ibadah bagi umat agama minoritas di negeri tercinta ini bukanlah cerita yang baru. Peristiwa di Cilegon ini mungkin salah satu dari sekian ribu penolakan pendirian rumah ibadah oleh orang-orang yang memang intoleran. Untuk pembangunan gereja saja sangat susah padahalkan gereja adalah tempat ibadah, bukan tempat perjudian, maksiat, atau hal-hal yang lainnya. Tapi kenapa? Untuk mendapat izin pendirian saja sangat susah ya. Nah disini beritanya, pembangunan gereja ditolak di Cilegon. Warga malam-malam bongkar pagar. Ya jadi mereka membongkar pagar ini ya malam-malam. Fakta, beredar video aksi masyarakat kota Cilegon yang melakukan pembongkaran pagar yang terbuat dari bahan seng yang menutupi area lahan pada malam ini, Senin. Jadi pada 18 April 2022 ya, terjadi pada tanggal 18 April 2022. Menurut keterangan dan suara orang dalam video, aksi ini merupakan bentuk penolakan masyarakat atas rencana dibangunnya rumah ibadah gereja di lokasi tersebut. Menurut info, lahan yang ditutupi pagar yang berlokasi di lingkungan Sumur Wuluh, Cikuasa, Kelurahan, Geram, Kecamatan Gerokol, kota Cilegon itu akan dibangun gereja dari jemaat Kristen HKBP. Jadi yang mau menderikan rumah ibadah gereja di sana adalah jemaat HKBP ya. Kita lanjut hingga video ini menyebar belum ada informasi, sikap, dan tindakan dari aparat pemerintah setempat maupun penegak hukum terkait penyelesaian masalah tersebut. Ya, sekiranya kan kalau ada hal-hal seperti ini, maunya aparat penegak hukum langsung cepat bertindak agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi kita lihat selama ini aparat sepertinya susah untuk cepat tanggap akan hal-hal seperti ini. Dan hal ini pun menjadi sebuah pertanyaan bagi kita semua. Nah, kita menyaksikan dulu videonya. Kita saksikan dulu videonya berikut ini. Bagaimana kata-kata orang dalam video ini. Pembongkaran pagar yang rencana besok akan dilaksanakan peletakan batu pertama pembuatan gereja. Bagaimana kata-kata orang dalam video ini. Jawaban pertama atas reaksi dari masyarakat. Penolakan Penolakan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan keterangan gambar ini adalah demikian ribuan masa akan aksi demotolak gereja di Cilegon fakta pasca mencuatnya dugaan akan didirikannya gereja HKBP di Ling Cikuasa Kelurahan Gerem Kota Cilegon sejak Senin 18 April 2022 kini muncul rencana aksi oleh kelompok masyarakat yang menyuruhkan penolakan keberadaan gereja di Kota Baja dikatakan lagi wadah organisasi dengan sebutan masyarakat Banten Bersatu atau disingkat dengan MBB tersebut berencana menggelar aksi damai di depan kantor DPRD dan wali kota Cilegon pada Senin 25 April 2022 pamplet dan poster poster seruan aksi masa tersebut saat ini juga sudah menyebar di media sosial dan koordinator aksi atau presidium MBB Rohmatulloh Romeo mengklaim bahwa aksi akan diikuti oleh ribuan masa aksi begitulah yang terjadi di negeri kita ini saudara-saudara jadi sangat memperhatinkannya bahkan menurut kabar di kota Cilegon tidak ada gereja sehingga umat Kristen harus pergi ke luar kota untuk ibadah sangat-saudara dan seperti biasa penolakan penderian gereja HKBP di Cilegon ini tentu tidak terlepas dari penduduk sekitar kita tidak tahu bagaimana sebenarnya imam mereka sehingga sepertinya mereka terlalu takut terjadi kristenisasi di sana nah kata-kata terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa kita berdua agar masalah ini cepat selesai dan kita berharap aparat hukum cepat menengani persoalan-persoalan seperti ini terima kasih telah menonton video ini kita berjumpa kembali di video-video berikutnya sesuai dengan kasih karunia Allah yang dia nugerahkan kepadaku aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan yaitu Yesus Kristus entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak karena hari Tuhan akan menyatakannya sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji ia akan mendapat upah jika pekerjaannya terbakar ia akan menderita kerugian tetapi ia sendiri akan diselamatkan tetapi seperti dari dalam api tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah baik Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu jika ada orang yang membinasakan baik Allah maka Allah akan membinasakan dia sebab baik Allah adalah kudus dan baik Allah itu ialah kamu